Saya pribadi sebagai supporter, waktu itu betul-betul dididik sebagai supporter yang sejati dari Bali. Tapi karena jiwa panggilan supporter saya yang selain mencintai Bali United, merasa terpangir saya, kok Bali di-Nated kan sedangkan dia supporter Bali United. Saya tertanggang jadinya. Saya bilang, oke saya begini, saya yakinkan untuk tahun ini malahan Bali akan back-to-back. Waktu 3-4 bulan yang lalu saya bilang, dan saya yakin Bali United akan bisa di luarang untuk yang kedua kali. Kecintaan saya, apa yang menyebabkan saya pada nasa, kecintaan saya sama Bali Bali. Itulah yang mendorong saya untuk, nah pas itu sudah juara, aku itu saya tempatkan tanggal 28 Maret. Ya, 28 Maret. Maret ya, 20 Maret saya lakukan nasa. Tribuners, semeton Tribun Bali, hari ini saya berada di kota Amblapura bersama salah satu dedengkot, supporter bola, khususnya supporter Bali United, yakni Bapak Ahmad Bersih, bersama istri Ibu Jaina. Untuk informasi, Pak Ahmad ini sebelumnya berhasil menjalankan atau membayar kaul alias nasar berjalan kaki dari kota Amblapura, Pak ya. Sampai stadion Kapten Dipta Gianyar, Bali. Beliau membayar kaulnya setelah Bali United menjadi juara Liga 1 musim 2001-2022. Jadi kita akan ngobrol santai bersama Pak Ahmad, yang hari ini menggelar acara syukuran sekaligus silaturahmi, bertepatan dengan Hari Raya Dulkitri bersama sejumlah supporter di rumah beliau, sekaligus sebagai syukuran karena sudah berhasil menjalankan atau membayar kaul jalan kaki. Bagaimana kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad, mungkin bisa cerita dulu nih. Awal Pak Ahmad menjadi supporter, apakah memang mencintai sepak bola? Atau memang dulu pernah punya cita-cita jadi pemain bola atau memang pernah menekuni sepak bola? Awalnya saya sekolah di Denpasar, memang senang bola gitu. Waktu itu di STM, STM Negeri Denpasar masih namanya dihubung, itu memang senang bola. Kita pemain bola, dulu waktu itu kita pemain bola di STM. Nah mungkin karena ada sesuatu, saya pernah citra, tidak jadi pemain jadi supporter jadinya. Beralih. Nah waktu itu pas juga ada di Bali, waktu itu terbentuk sebuah klub namanya Gloradewata yang dibawa sama Pak Mislan. Iya Pak Mislan. Dengan anaknya si... Tahun 89 ya. 89 ya. Figit Waluyo. Figit Waluyo ya, masih kita ingat itu yang dari Sidoarjo ya. Ya betul. Itu yang luar biasa yang membawa sebuah klub ke Bali, namanya kan juga merekrut beberapa pemain-pemain bola Bali. Wayan Kano, Mahayaso ya. Kadek Swartamo. Kadek Swartamo yang legan itu. Nah dari sana ya, saya pribadi sebagai supporter, waktu itu betul-betul dididik sebagai supporter yang sejati dari Bali. Dengan beberapa teman-teman dari Singekerto itu, yang istilahnya setiap nonton itu mungkin Pak Komang tahu, dia selalu akan membawa Bela Ganyur ke lapangan. Itu yang betul-betul tradisional sekali. Nah itu yang selalu yang mengisi, menghiasi Stadion Murah Rai. Itu kalau nggak salah, seingat saya waktu saya masih SMP waktu itu, Bela Ganyur itu ada di sisi Tribun Timur ya? Iya betul, di timur itu. Nanti Pak Ahmad bagian dari komunitas itu. Di timur, bagian di sana, karena Timur Timur, walaupun panasnya luar biasa, Bela Ganyur nggak berhenti selama 90 menit. Betul-betul, dan saya ingat waktu itu menjadi salah satu ciri khas ya, kreativitas supporter Bali, Gelora Dewata, membawa Bela Ganyur. Artinya Pak Ahmad awal mula jadi supporter dari sejak Gelora Dewata itu. Itu usia berapa itu Pak Ahmad? Masih ingat kan? STM ya? STM mungkin sekitar... 17-18 ya? Ya sekitar itu masih sedang-sedang... Gelora jiwa mudanya masih tinggi ya? Masih ingat, berarti dedengkot-dedengkot waktu itu yang masih aktif? Banyak, kalau mungkin saya bisa sebutkan hanya tiga orang ya dedengkotnya itu, waktu itu Dewa Sanur, Dewa Sanur, dan Dewa Bagiarsul. Itu sampai sekarang masih kemarin, waktu saya, waktu melakukan nasa dia ada di sekitar saya, terutama Dewa Bagiarsul, dia sampai menyambut saya di setak, eh di pinis. Di setelah itu, ya sampai lukanya luar biasa bagi saya, dia datang, walaupun dengan kondisi yang, ya dalam kondisi saya sama dengan saya, tapi mungkin dia kondisinya masih belum fit, tapi dia tetap menjemput saya di setelah itu. Artinya, dari sejak Gelora Dewata, Pak Ahmad sudah jadi supporter, waktu itu kan masih muda ya, setelah Gelora Dewata hilang, pindah dari Bali, itu ada rasa, gimana rasanya Pak itu? Ilang, apa namanya, semangat jadi supporter itu hilang, karena lama, jenjangnya lama, rentang waktunya lama, teradaan sebuah klub di Bali itu lama. Hanya ada turnamen-turnamen kecil di Bali, ada Liga-Liga kecil di Bali, putaran-putaran Bali ya, walaupun hanya sekelasnya, kelas-kelas Liga 4, perseden, ada banyak kan klub-klub di perseden, ya betul-betul. Baiklah, fokus jadinya, fokus jadinya jadi supporter, yang betul-betul perseden, gitu waktu itu, namanya, namanya LCM, Laskar Caturmuka. Nah, itu terbentuknya pun, saya yang memandungi. Oh, jadi Pak Ahmad termasuk koordinator, ya? Koordinator lapangan, forlap saya itu. Forlap ya? Ya, betul-betul, waktu itu. LCM, ya? Laskar Caturmuka. Waktu itu masih manajernya Pak Duages Dirgo. Duages Dirgo. Nah, itu yang awalnya juga, jadi betul-betul supporter yang... Waktu itu kan, perseden membangun tim bintang kan, ya? Ya, betul-betul. Pemain-pemain top waktu itu kan, Dibawa ke Bali. Mirobaldo Bento. Ya, Yentumena. Yentumena. Ya, Bawa Estrajos ya. Ya, sayangnya cuma sebentar. Sayangnya hanya satu musim. Satu musim. Itu yang bikin jujur bilang, saya supporter juga di Bali. Dari hati, itu luar biasa saya kecewa. Ya. Karena, membuat sebuah tim yang ingin tinggal di Bali dengan... Ya, setakatakanlah pemain-pemain top di bawah karena bisa langgang ya. Ya, ya. Nah, itu yang bikin saya kecewa juga waktu itu. Nah, setelah itu next berikutnya. Setelah juga perseden, tiba-tiba degradasi kan gitu. Ya, betul. Plag itu degradasi, naiklah. Persegikan gitu waktu itu. Ya, beberapa tahunnya kemudian. Saya juga ikut mendukung walaupun saya tinggalnya di Yen Pasar. Oh. Waktu itu saya udah berkeluarga. Waktu itu sudah berkeluarga. Sudah sudah ada anak-anak juga saya tinggalkan. Nah, anak-anak nonton itu biasa. Ya, seperti itu gianya. Nah, gigianya pun nanya. Sebentar ya. Sebentar juga. Satu musim kalau masalah. Satu musim ya, sama dengan perseden. Nah, setelah hilang persegi. Tiba-tiba untuk jeda juga. Banyak juga berhenti. Banyak juga ini jedanya nggak ada. Nggak ada klub kan. Tiba-tiba muncullah Bali Depatah. Bali Depatah IPL. Itu pun hanya sebentar. Sebentar. Nggak selesai kan kompetisinya. Kalau nggak salah 7-8 perandingan. Ya, betul. Nah, setelah itu juga jeda. Lama jeda juga. Nah, itulah 2015. Dibawa sama Pak Peter Tanuri. Putra sama Rimba. Putra sama Rina dibawalah ke Bali. Nah, dari sana awalnya. Betul-betul saya udah di sana. Sudah karena saya punya pilih waktu 2015. Bali United akan lama tinggal di Bali. Karena apa? Saya mendengar dari orang yang terpercaya di Ganyar. Kontrak dari lapangan itu. Kontrak dari lapangan itu. Kontrak yang dibaksa. Tadion itu lumayan panjang. Nah, masalah panjangnya itu berapa tahun saya kurang tahu. Tapi panjang. Setelah hal ini saya tahu. Memang luar panjang. Berarti kan Bali United itu akan lama tinggal di Bali. Ngetapnya di Bali. Apalagi sekarang sudah membangun. Seperti di Purnama. Tapi waktu Bali United hadir di sini. Ada nggak rasa trauma dari Pak Ahmad? Mungkin juga teman-teman supporter lain? Kan klub-klub sebelumnya ini hanya numpang lewat-numpang lewat sebentar. Satu musim hilang gitu. Kalau trauma itu pasti ada. Jiwa supporter pasti. Trauma itu bisa. Tetapi saya meyakinkan benar dari saya. Karena mendengar informasi dari beberapa umum. Dan latihan darah apa jabat lah. Ketika di Ganyar. Wah ini jangan panjang gitu loh. Nanti ada harapan ini akan lama gitu loh. Nah mulailah saya dari 2015. Membangkitkan teman-teman yang lama. Mengajak teman-teman yang malah untuk bergabung kembali sebagai supporter. Di sebuah wadah gitu. Waktu itu ada Brigas Bali. Brigas Bali ya. Terbentuknya 2011. Tapi 2015 kita mendukung total Bali United. Ya ya. Artinya Pak Ahmad ini bukan hanya supporter yang saat munculnya Bali United ya. Bukan. Punya background panjang. Sebagai supporter klub-klub yang ada di Bali. Ya. Semua klub yang ada di Bali. Ya ini. Ya ini sebetulnya bahwa beliau ini adalah supporter sejati ya. Sporter. Semua klub di Bali. Beliau adalah supporternya termasuk core lab dan koordinatornya ya. Ya sih. Dan sekarang di usianya yang sudah berapa Pak Ahmad? Mungkin sekarang 53 ya. Ya. Di usianya 53. Beliau masih aktif. Terus mendukung persepak bolan Bali. Dalam saat ini khususnya Bali United ya Pak Ahmad. Artinya meskipun sudah terhitung. Mungkin lansia Pak ya. Sudah punya cucu 2. Tapi sudah punya cucu Pak Ahmad. Sudah punya cucu 2. Sudah punya cucu 2. Tapi jiwa supporternya masih. Masih tetap terjaga dan terus mendukung Bali United. Bu. Mungkin ada cerita Bu. Waktu dulu sebelum menikah. Sudah tahu kalau Pak Ahmad ini adalah seorang supporter bola Bu. Enggak. Enggak tahu ya. Waktu. Saat nonton bola begitu. Apakah beliau pernah minta izin ke ibu atau gimana. Kalau anak-anak masih kecil enggak. 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 Artinya. Ngikutin ya. Tapi tahu. Mungkin saya. Ngajak anak-anak dulu. Dia mau keluar. Terserah ya. Mending saya anak-anak. Gimana rasanya Bu. Punya suami. Seorang supporter yang bahkan sampai. Sampai di usianya sudah 54. Gila ya. Tapi ibu tetap diperhatikan kan. Gila ya. Gila ya. Tapi ibu tetap diperhatikan kan. Gila ya. Pesiden digianya. Kemukaan Pak Jokowiada ya. Itu. Sudah berapa kali dia nonton. Sekali aja. Sekali aja. Sering gak mau. Sering gak mau. Emang. Tidak suka bola ya. Tapi. Tapi cinta sama suaminya yang suka bola ya. Diyarin aja. Pak Ahmad. Ini kemarin kan Pak Ahmad. Melakukan kaul ya. Nasar. Jalan kaki. Dari dipte ke. Eh dari kota Mamla Pura. Ke Kelesaian Dipte. Muncul rencana Pak Ahmad. Untuk melakukan kaul itu seperti apa. Ide awalnya. Itu rencana awalnya. Dari awalnya sebenarnya. Sudah sering saya ceritaan. Di beberapa media masalah. Media cetak maupun elektronik. Itu sebenarnya. Awalnya ada gincang-gincang. Dengan teman. Saya enggak sebutkan orangnya. Ini privasi juga. Tapi udah dia udah. Udah komunikasi dengan saya. Dia mengatakan bahwa. Waktu itu baru pertandingan. Pertandingan. Bali United. Baru. 7 kali kalau gak salah. 7 atau 8 kali. Dengan nilai. 13 atau berapa ya. Masih dipapan. Masih papan bawah. 5 atau 6 ya. 5 atau 6. Kalau gak salah. Itu dia bilang. Bali United. Sekarang tahun ini gak bisa ngapa-ngapain. Gak ada apa wakannya. Itu santai sebenarnya. Tapi karena jiwa. Panggilan. Supporter saya. Yang selain mencintai. Bali United. Merasa terpangir saya. Duh. Kok Bali didecehkan. Sedangkan dia. Supporter Bali United. Saya tertang-tang jadinya. Saya bilang. Oke. Saya begini. Saya yakinkan. Untuk tahun ini. Malahan. Bali akan back to back. Waktu 3-4 bulan yang lalu. Saya bilang. Saya bilang itu. Dan saya yakin. Bali United. Akan bisa juara. Untuk yang kedua kalinya. Seharusnya tiga kali. Bali saya bilang. 2017 kita harus juara. Udahlah. Kita dapat. Yang pasti tahun 2022 ini. Kita akan pasti juara. Kok berani sih itu. Oke. Saya berani mengatakan itu. Beraninya Pak. Berani apa gitu. Oke. Kalau Bali dan kejuara. Saya akan jalan kaki. Dari kota Krangasem. Dari titik 0 Krangasem. Sampai repangan itu. Hmm. Jadi. Pertandingan terakhir. Hmm. Ternyata. Ya. Sebelum pertandingan terakhir. Pertandingan. Ketiga puluh empat. Empat ya. Melawan persik ke diri. Persik ke diri. Waktu itu. Bukan. Itu kan terakhir. Pertandingan lawan. Kita lawan. Persebaya. Ya. Kita kalah kan. Persik lawan persik. Ya. Seri. Ya betul. Kita sudah juara. Ya. Dari sana saya sudah mengatakan. Kita sudah juara. Hmm. Malam itu saya sudah informasikan. Sedangkan. Informasi masuk bahwa saya ada hajar. Ada. Najjar ini kan melalui. Admin NB. Hmm. Dia mengatakan bahwa ada orang. Ada nasar dari Krangasem gitu. Dengan identitas dipalsukan. Hmm. Indah disebar. Itu sebenarnya saya memang dikontak sama saya. Hmm. Oke. Boleh meng-share. Tapi sebenarnya rencana ini saya selam sebenarnya. Hmm. Untuk diri saya sendiri. Karena kecintaan saya. Hmm. Apa yang menyebabkan saya mengatakan nasar. Nah. Kecintaan saya sama Bali Matip. Itulah yang mendorong saya untuk. Nah. Pas. Itu sudah juara. Waktu itu. Saya tempatkan tanggal 28. Maret. Ya. Maret. Maret ya. 20 Maret. Saya lakukan nasar itu. Kenapa saya pertimbangkan tahun. Karena tanggal 3. Tanggal 2. Saya sudah harus. Mulai. Puasa. Puasa. Ya. Itu yang mendorong saya. Sebelum puasa saya harus sudahkan nasar itu. Nah. Pak Hamad ini kan. Berani dan kutip ya. Melakukan nasar jalan kaki. Sejauh itu yang. Perkiranya antara. Jaraknya antara 53 kilo. Sampai 65 kilo itulah. Itu. Emang. Punya. Pengalaman jalan kaki sebelumnya. Sudah biasa jalan kaki. Atau. 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 Memang punya. Fisik yang. Cukup prima gitu misalnya. Kalau pengalaman jalan kaki sih. Dulu waktu saya masih kecil tuh. Memang senang jalan kaki. Oh. Di desa lah. Saya masih hidupan saya di desa di Bangli. Tupa amat pernah di Bangli. Ya di Bangli. Asli kelahiran saya kan ke Bangli. Oh. Saya sering jalan lah. Ke mana-mana tuh biasanya jalan. Hmm. Naik naik turun. Karena posisi di sana kan naik. Ya. Di Bangli dimana. Di Tembuku. Di Tembuku. Mungkin teman-teman di Tribun tahu. Ada di sana ada air terjun Tuka Cepung. Ya ya ya. Di daerah saya. Itu biasanya saya selalu jalan kaki. Hmm. Dan ini pun Nasar ini. Sebelum Nasar ini pun 4 bulan. Sebelumnya itu sudah saya lakukan latihan juga di sini. Oh. Persiapan. 3-4 kilo. Sore. Mungkin lebih. 5-6 kilo. Hmm. Sehari atau dua hari sebelum melakukan Nasar itu ada persiapan khusus apa? Mungkin puasa atau tidak makan atau? Kalau persiapan khusus sih saya karena memang anjuran dokter kan. Tiga hari sebelum melakukan Nasar ini saya memang siap dokter. Kalau kondisi saya bagus. Hmm. Dan juga ada saran dari beberapa teman di, di apa namanya di dokter. Dari perawat lah katanya. Jangan terlalu makan banyak. Oh. Jangan terlalu makan banyak. Dan memang min satu. Sebelum melakukan Nasar itu saya memang tidak terlalu makan banyak. Yang saya makan hanya buah sama air. Oh gitu. Itu anjurannya. Dan juga di hari H pun saya nyamarkan disediakan hanya satu setok nasi sama istri. Sebelum salat tubuh. Saya itu makan sama buah. Kalau ibu waktu itu waktu mau berangkat itu gimana? Mendukung sepenuhnya ya? Emang. Ada rasa-rasa was-was juga? Awalnya. Awal istri memang tidak mendukung. Masih. Tapi setelah saya jelaskan bahwa ini Nasar. Menjanji saya. Mungkin dia marami. Dan juga hormatan bagi saya kasih istri untuk melepas saya. Waktu itu. Cepat. Saya suruh dia melepas. Saya juga minta doa restunya. Dan juga keluarga semuanya. Anak-anak saya. Alhamdulillah. Waktu tanggal 28 pagi itu dilepas sama istri saya. Di depan masjid Anur Batas. Iya. Artinya berkat dukungan keluarga. Mungkin juga kuasa ilahi. Artinya lancar ya Pak. Alhamdulillah. Ada cerita-cerita menarik ke Pak. Selama perjalanan dari kota Mlah Pura sampai di Dipta itu kan. Pak Amat sempat mengalami keram. Seperti itu. Banyak sih. Kalau pengalaman yang sangat menyedihkan ya. Ya itu. Seperti. Mas bilang Pak Amang bilang. Keramnya itu. Keramnya itu yang terjadi paling keras itu di Takmung. Sampai saya di sana itu. Dicarikin es batu. Es batu ya. Itu sampai luar biasa. Tapi tim saya tidak tahu sebenarnya. Sayangnya. Pura-pura dalam artian tanah kutip ya. Bukan saya mengelabui teman-teman. Tapi saya takutnya teman-teman itu. Ngambil kesimpulan bahwa saya sudah tidak mampu. Saya takutnya itu. Nanti diambilin 6 bulan. Itu sebenarnya. Tapi ya Alhamdulillah. Waktu itu saya bisa mengatasi. Keram saya sembuh. Bisa kembali pulih. Saya bisa melakukan. Itu cerita yang menarik. Yang kedua. Di jalan. Sambutannya luar biasa. Luar biasa. Baik naik motor. Orang baik jalan. Luar biasa. Sambutan juga orang. Dan juga teman-teman yang mengikuti saya itu. Banyak mendapat sumbangan gitu loh. Baitu minuman, makanan. Teman-teman sedangkan. Saya memang tidak makan. Teman-teman saya yang istilahnya. Mendukung itu. Mendukung itu yang mendapatkan gitu loh. Dalam artian. Waktu di jalan itu. Sempat gak ada kepikiran. Waduh. Mampu gak saya ini. Sampai gak saya. Atau saya waktu keram misalnya. Ada gak bayang gitu. Atau Pak Amat tetap yakin bahwa saya bisa gitu. Enggak. Sama sekali saya gak punya pikiran akan ini saya berhentikan. Saya punya pikiran saya pasti berhasil. Pasti berhasil ya. Karena saya sebelum sampai di gerungkung pun. Sekarang waktu saya transak telefon istri. Istri juga. Kamu pasti bisa. Hanya itu jauh banget. Artinya ini membuktikan. Bahwa kalau kita punya keyakinan. Pasti bisa. Nah itu mungkin pelajaran bagi semeton ya. Betul. Bahwa kalau kita punya keyakinan. Meskipun bagaimanapun kondisinya. Pasti bisa. Kalau kita punya keyakinan. Hanya di catatan juga. Saya juga bilang juga hari itu. Kondisinya luar biasa. Iya. Luar biasa. Mungkin karena saya percaya dengan doa istri. Dan juga support dari anak-anak keluarga saya. Luar biasa. Walaupun tanah kutip saya di luar. Banyak yang menjimpir. Ya. Mencari pokorita. Mencari ingin terkenal. Enggak. Saya bukan itu. Tujuan saya. Ini memang tujuan dari hati saya. Ya. Karena kecintaan saya. Memang hati saya. Kecintaan saya seorang Bali Direktif. Buah klub yang ada di Bali. Itu aja sebenarnya. Saya buktikan itu. Saya pasti bisa. Karena waktu itu. Waktu Pak Aman melakukan kaul itu kan. Banyak suara-suara nyinyir. Ya. Suara-suara sumbang. Oh. Ini Bapak ngalegai lebih nih. Betul. Ngalegai-gai. Atau. Mungkin Bapaknya mau terkenal. Ya. Menanggapi. Itu gimana Pak Aman. Saya ada. Ada beberapa. Santai aja ya. Santai saja. Baik-baik itu teman-teman. Ngasih support. Ngasih saran. Jangan dirawakan. Tapi saya tetap beberapa. Saya bilang. Saya lakuin ini dari hati. Ya. Saya. Saya bukan nyari pembuka. Saya sepotong. Bukan kemarin sore. Bukan kemarin sore. Bukan kemarin nanti. Ya. 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 Saya juga gak dapat apa-apa. Ya. Saya hanya kecintaan saya. Saya mengatakan saya nasar. Saya janji. Saya harus tepati. Ya sudah. Itu aja selesai. Ya. Ini untuk menjawab. Ya. Ini untuk menjawab. Ya. 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 dari pihak-pihak lain ya. Yang menganggap bahwa. Pak Ahmad hanya mencari popularitas. Atau. Ya. Mencari pekerjaan lebih terkenal. Tidak. Sama sekali tidak itu. Bahwa. Itu adalah bukti kecintaan Pak Ahmad pada klub. Ya. Itu Bali United ya. Yang sudah bisa menjadi juara. Terus harapannya Pak Ahmad ke depan mungkin. Mungkin harapannya yang awal ya. Bali United kan di AFC. Sama seperti kemarin kemarin saya juga bilang. Mudah-mudahan dengan AFC ini. Bali United. Bali United saya bilang. Bisa berbicara lebih. Di PLFC ya. Di AFC terutama. Kalau di Liga. Artinya di Liga kan sudah superior ini ya. Dua kali juara. Beruntun lagi saya. Belum pernah. Membuat sejarah. Sekarang saatnya lebih. Level ke atasnya. Di AFC. Di AFC bisa bicara. Karena ini kan mewakili Indonesia. Saya yakin dengan kualitas pemain yang ada. Dan juga ditambah beberapa pemain nasional nantinya masuk. Insya Allah. Saya yakin dan juga saya harap juga. Dari pihak management bisa mengoptimalkan pemain yang ada. Kemudian Pak Ahmad. Kedepan apa masih ada rencana untuk membuat. Melakukan kaul lagi atau. Atau nanti akan diteruskan oleh mungkin. supporter-supporter yang lebih muda. Belum selesai. Saya sudah di warning sama keluarga sebenarnya. Oh sudah di warning. Ada seperti ini lagi. Oh gitu. Mudah-mudahan diikuti yang mudah-mudahan. Ini yang terakhir bagi saya. Tapi menyebut yang lain saya akan terus. Artinya ini menjadi catatan tersendiri bagi Pak Ahmad. Pernah melakukan jalan kaki. Ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya. Bagi teman-teman yang lain. Mungkin dengan cara yang berbeda ya. Betul betul. Artinya untuk menunjukkan rasa cintanya kepada klub. Klub kesayangan kita Bali United gitu ya. Ada mungkin. Mungkin Pak. Harapan atau mungkin. Masukan untuk teman-teman supporter lainnya Pak. Yang sekarang lebih mudah tentunya. Maka Pak Ahmad sebagai. Mungkin tanda kudip suhu supporter. Kalau harapan sama aja sebenarnya. Kalau sebagai supporter. Harus betul total. Total ya. Bicaralah seperti supporter. Hmm. Supporter dimanapun akan mendukung sebuah klub yang. Keberadaannya sudah pasti. Hmm. Kalau sebagai supporter punya jiwa setengah-setengah. Itu bukan supporter namanya. Hmm. Belajarnya mencintai sebuah klub yang betul-betul. Yang betul-betul kalian cintai. Karena apa? Disana letak kenyamanan kalian berada. Ya betul-betul. Artinya tidak menjadi supporter ketika hanya menang. Menang saja. Waktu kalah dicerca. Ya ya. Itu bukan jiwa supporter namanya. Hmm. Karena ada. Klub itu nggak selalu di atas. Pasti akan di bawah. Pasti akan di tengah. Namanya pertandingan pasti ada kalah. Seri dan menang. Hmm. Jangan waktu menang saja. Senang. Ya. Itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Kan. Waktu awal-awal Bali United Tanda ini kan. Ketika sering kalah kan. Sporternya penonton terus berkurang terus ya. Begitu menang. Baru penuh stadion. Baru ada perleningan med. Baru banyak. Tidak ada perleningan yang penting. Tidak ada perleningan. Jangan seperti itu. Tidak ada supporter namanya. Kalau saya. Wujur bilang. Selama ada Bali United. Kalau saya ingat. Seingat saya. Belum pernah saya libur. Walaupun dengan keadaan apapun. Hujan pun. Dulu waktu Masa Ramadhan saya. Saya tetap. Kamu lakukan ibadah. Buka kuasa saya di dekat masjid. Saya masih bisa lakukan. Kenapa yang lain nggak besar. Betul-betul itu. Totalitas ya. Totalitas. Mungkin itu harapan. Ya. Loyalitas. Jadi. Menjadi supporter. Loyalitas tanpa batas gitu ya. Dan totalitas ya. Memangnya kita sebagai supporter. Kita nggak bayar. Kita meluarkan dana. Tapi. Jiwa. Jiwa. Kita sebagai supporter harus bertutup total. Kalau setengah itu bukan supporter namanya. Ya. Kan gitu. Ya. Oke. Makasih Pak Ahmad. Makasih Ibu. Semeton. Tribun Bali. Tribuners. Demikian. Awancara saya. Atau ngobrol saya. Dengan Pak Ahmad dan Ibu. Tentang kisah. Beliau menjadi supporter dan melakukan kaul jalan kaki. Dari Amla Pura sampai Stadion Dipta. Kita berharap bahwa Pak Ahmad tetap sehat. Amin. Selalu mendukung Bali United. Amin. Sepanjang usia. Amin. Dan juga fans Bali United. Tetap mendukung Bali United selamanya. Menang atau kalah. Juara atau tidak juara. Selalu memberikan dukungan penuh. Pada Bali United. Demikian Tribuners. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Subscribe. Dan share ya.